diambil yang puncaknya itu atapnya ditubahkan ke desara ini jadi usah melupati satu wilayah disitu kisah nyata kejadian pada tahun 1955 ini lebih dahsyat dari tanah longsor kejadian di sebuah dukuh namanya dukuh legetang itu di komplek dieng malam hari itu hujan lebat sekali petir sana sini, petir sana sini gak ada orang yang berani keluar dari rumah akan tetapi penduduk desa legetang dusun legetang tetap berbuat maksiat baru keesokan harinya orang-orang yang ada di sekeliling dusun legetang keluar dari rumah mereka melihat ada sebuah gunung namanya gunung pengamun-amun ternyata gunung itu sudah separoh gak ada gak ada separoh kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun legetang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan Indra di Juru Sejarah kali ini saya akan membahas tentang dusun legetang sebuah tragedi yang melegenda di Nusantara namun banyak yang belum mengetahuinya bagaimana kisahnya? gak usah berlama-lama langsung saja masuk ke ceritanya ada sekelumit kisah nyata yang pernah terjadi pada bangsa ini yang mungkin kita telah lupa atau bahkan belum mengetahuinya dan sayangnya peristiwa yang penuh dengan pelajaran ini sama sekali tidak disinggung sedikitpun di dalam buku pelajaran di sekolah banyak di antara kita tidak pernah tahu jika ada suatu dusun yang penduduknya nyaris sama dengan kaum Sodom Gomorrah senang bermaksiat yang terkubur seluruhnya dalam satu malam hingga tidak tersisa satu dusun bersama seluruh penduduknya lenyap dalam satu malam lenyap dan hilang tertutup puncak sebuah gunung yang berada agak jauh dari lokasi dusun itu inilah kisah tentang dusun Legetang yang masuk dalam wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah yang terjadi di tahun 1955 pada saat itu dusun Legetang yang terletak di desa Pekasiran Kecamatan Batur, Banjarnegara merupakan sebuah dusun yang makmur berbagai kesuksesan di bidang pertanian menghiasi kehidupan dusun itu penduduknya cukup makmur dan kebanyakan para petani yang sukses mereka bertani sayuran, kentang, wortel, kobis, dan sebagainya berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi dusun Legetang misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi di dusun Legetang ini panen berlimpah kualitas buah dan sayur yang dihasilkan juga lebih baik dari daerah lain namun, bukannya mereka bersyukur dengan segala kenikmatan yang telah diterima mereka malah banyak melakukan kemaksiatan barangkali ini yang dinamakan istidrotz atau disesatkan Allah dengan cara diberi rezeki yang banyak namun orang tersebut akhirnya makin tenggelam dalam kesesatan masyarakat dusun Legetang umumnya ahli maksiat berjudian didukung ini merajalela begitu pula minum-minuman keras tiap malam mereka mengadakan pentas lengger sebuah kesenian tradisional yang dibawakan oleh para penari perempuan yang sering berujung kepada perzinaan hingga ada juga anak yang malah melakukan kemaksiatan bersama ibunya sendiri beragam kemaksiatan lain sudah sedemikian parah di dusun ini pada suatu malam di pendopo dusun Legetang tepatnya 16 April 1955 suara gemuruh gamelan masih bergema di seluruh penjuru desa diiringi dengan tawariuh penari lengger nan genit bau arak jawa dupa asap rokok bersatu bersama celotehan para penonton yang mulai mabu satu persatu hanyut dalam suasana nafsu berjamaah tak peduli pria dengan wanita pria dengan pria anak atau orang tua semua lebur berbaur dalam keriuhan libido malam itu bahkan ibu dan anak atau ayah dan anak sudah tak peduli hanyut menuruti nafsu hewani yang sudah umum dilakukan tiap malam di dusun tersebut iya memang hampir tiap malam dusun makmur itu menggelar kesenian lengger dengan penari yang bisa diajak memuaskan birahi semakin malam semakin membaur antara suara dengung gong atau leguhan penari penonton tanpa disadari di luar pendopo dusun semakin malam rintik hujan turun semakin lebatnya namun hal itu tak dihiraukan oleh penikmat hiburan karena telah tenggelam dalam hipnotis libido yang melenakan itu hujan dianggap hanyalah sebuah hujan sebagaimana hujan biasa di malam-malam sebelumnya hampir tengah malam lewat hujan mulai redak jam menunjukkan pukul 23.00 atau jam 11.00 malam tiba-tiba terdengar suara dungan sedemikian sedemikian dahsyatnya seperti suara meteor yang jatuh menghantam bumi gemuruh gamelan dan lenguhan riuh tiba-tiba sirna berubah menjadi sunyi senyap dan hilang hanya dalam sekejap suara itu terdengar sampai ke dusun dan desa-desa tetangganya namun malam itu tidak ada satupun yang berani keluar karena selain suasana teramat gelap jalanan pun sangat licin pada pagi harinya masyarakat yang ada di sekitar dusun legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu barulah keluar rumah dan ingin memeriksa bunyi apakah itu yang terdengar amat memekakan telinga tadi malam mereka sangat kaget ketika di kejauhan terlihat puncak gunung atau pengamun-amun sudah terbelah rompal dan mereka lebih kaget bukan kepalan ketika melihat dusun legetang sudah tertimbun tanah dari irisan puncak gunung tersebut bukan saja tertimbun tapi sudah berubah menjadi sebuah bukit dengan mengubur seluruh dusun berserta warganya dusun legetang yang tadinya berupa lembah kini sudah menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit dusun legetang hilang dan lenyap dalam semalam beserta seluruh penduduknya gegerlah kawasan di yang kala itu sejak ini mulai bermunculan banyak spekulasi seandainya gunung pengamun-namun sekedar longsor maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya karena masih ada sungai dan curang akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung antara dusun legetang dan gunung pengamun-namun terdapat sungai dan curang yang sampai sekarang masih ada sebetulnya jarak antara gunung dan desa itu jauh sehingga sulit diterima akal bahwa tanah longsor itu bisa menimpa dusun legetang jadi tanah itu seolah-olah terbang dari gunung dan menimpa dusun legetang seperti diceritakan oleh salah satu saksi hidup peristiwa ini sebut saja Pak Toyib umurnya sekitar 71 tahun suara gunturnya atau sebutan longsor di daerah setempat itu sampai terdengar ke rumah saya padahal rumah saya desa Kepakisa kisah Toyib yang saat peristiwa itu berusia 11 tahun Toyib melanjutkan akan tetapi karena gelapnya malam dan hawa dingin menusuk tulang membuat warga yang mendengar suara mengejutkan itu tidak berani keluar rumah untuk memeriksanya baru esok paginya diketahui ternyata suara itu berasal dari longsoran lereng sisi tenggara gunung pengamun-namun yang tepat menimpa dusun legetang dari kejauhan terlihat puncak gunung pengamun-namun sudah rompal atau terbelah bukan saja tertimpa tapi juga terkubur lalu berubah menjadi sebuah bukit yang mengubur seluruh dusun beserta warganya dusun legetang yang tadinya berupa lembah kini berubah menjadi gundugan tanah menyerupai bukit menyadari peristiwa itu sontak masyarakat di sekitar sana terkejut kemudian banyak yang berteriak legetang guntur legetang guntur situasi saat itu menjadi ramai dan membuat masyarakat berbondong-bondong untuk melihat lokasi kejadian walaupun dusun yang lain juga hampir sama tapi dusun legetang sudah terlalu parah terutama maksiat-maksiat masalah seks bebas kata Pak Toyin dari 351 korban jiwa terdapat 19 orang yang berasal dari luar dusun legetang sementara itu masih ada dua orang warga asli legetang yang selamat dari bencana tersebut yang hidup cuma disisakan dua sama Allah itu perempuan semua mungkin disisakan dua biar untuk sejarah keadaan desa sini tapi sekarang sudah meninggal